Tiga titik longsor di jalur puncak berada di kilometer 12, kilometer 21, dan kilometer 35. Longsor terparah berada di kilometer 35 yang menutup badan jalan sepanjang 30 meter. Timbunan material longsor membuat jalan tidak bisa dilewati kendaraan besar seperti truk. Jalan hanya bisa dilewati mobil berukuran kecil, namun harus didorong terlebih dahulu. Alat berat yang tiba di lokasi longsor siang kemarin mengalami kerusakan sehingga tidak bisa membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Longsor menimbulkan kemacetan dan membuat antrian kendaraan hingga 2 kilometer, baik dari arah Tapan, Sungai Penuh, maupun sebaliknya. Banyak kendaraan terutama yang berukuran besar terpaksa putar arah mencari jalur lain. Kasat lantas Polres Gerinci AKP Darmadi mengimbau warga untuk berhati-hati melewati jalur puncak karena curah hujan yang masih tinggi berpotensi menimbulkan longsor. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemko Sungai Penuh untuk menurunkan tambahan alat berat di lokasi longsor. Antrian mobil sekarang mungkin lebih kurang 2 kilo, lebih kurang 2 kilo yang tidak rapat. Jadi penerdaan masih menunggu alat bekerja. Jadi mudah-mudahan kalau tidak hujan lagi bisa lancar. Penanganan longsor yang lamban membuat penjual sayur merugi karena sayur banyak yang busuk akibat terlalu lama mengantri hingga 2 hari. Mau sayur apa? Dari? Dari sukerinci, Pak. Rencana kemana, Pak? Para pengendara berharap Pemkot Sungai Penuh melalui instansi terkait dapat bergerak cepat menangani longsor di jalur puncak agar akses transportasi dan perekonomian kembali lancar.